Berkisar ke Depok, lebih dari 6 bulan ternam banjir. Jembatan penghubung 2 kecamatan akhirnya bisa dilintasi. Walau begitu, sejumlah warga harus kehilangan rumah yang tertimbun sampah. Sejak 6 bulan lalu, kawasan sawangan Depok ini tergenang banjir. Jembatan penghubung 2 kecamatan putus dan tidak bisa dilintasi. Sempat disebut sebagai kota mati, Jembatan Penghubung Kampung Bulak Barat dan Pasir Putih Sawangan Depok mulai bisa dilintasi. Aktivitas warga pun mulai berangsur normal. Sudah sepekan air di kawasan ini surut, hingga warga tak perlu lagi mencari jalan alternatif untuk melakukan aktivitas. Ada 5 hari ya? Baru 5 hari? Kalau hujan lagi kayak kemarin naik lagi. Tapi ini memang udah bisa dilalui ya Pak ya? Kalau sekarang udah bisa. Udah 5 hari ya Pak ya? Gimana Pak, sebagai warga dengan bisa dilalui ya Pak? Ya, gigirang lah. Soalnya aktif ya apa, lebih dekat. Pada muter ke sana-sano, ngantar sekolah saya tadi, airnya lumayan sekarang tingkat waktu. Sejumlah rumah yang terendam banjir sejak 6 bulan lalu, kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa di antaranya hancur dan tertutup tumpukan sampah. Salah satunya rumah milik Agung. Rumah yang sudah ditempati sejak puluhan tahun lalu kini tak lagi berbekas. Pasalnya rumahnya yang tepat berada di samping kali sudah tertutup sampah. Kalau hujan, jangan harap bisa lewat udah. Kalau hujan lagi. Ini udah sepekan ini? Sepekan, ada seminggu. Semingguan dah. Rumah apa kena imbas? Ini rumah nih. Oh tadinya rumah? Tadinya rumah. Jadi hancur ditempah sampah dari jembatan ini buangnya kemarin. Sedikitnya, ada 5 rumah warga yang sudah ditinggalkan penghuninya sejak 2017 lalu. Meski mendapatkan kompensasi, sewa rumah dari pemerintah, namun warga berharap ganti rugi atas kepemilikan lahan segera dibayarkan. Akibat banjir berbulan-bulan, tiang jembatan dan beberapa bangunan rusak, pendangkalan kali dan tumpukan sampah juga masih terlihat di kawasan ini. Selain disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di kawasan ini terjadi akibat penyempitan kali akibat longsoran sampah TPA Cipayung. Sementara menurut pemerintah kota Depok, kawasan terdampak longsor sampah TPA akan dibebaskan. Namun, warga yang tanahnya hilang diminta menggugat ke pengadilan negeri agar bisa dapat uang pengganti. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.